Viral, video seorang ibu yang tengah marah-marah ke beberapa orang suster dan dokter, di salah satu rumah sakit ibu dan anak, ternama di kota Medan. Peristiwa itu terjadi pada 29 Juni 2022 lalu, kejadian itu diduga berawal dari adanya kelalaian, pihak rumah sakit yang diduga salah dalam memberikan, takaran ataupun dosis obat ke pasien anak, yang tak lain adalah anak dari korban. Sementara pasien tersebut, diberikan paracetamol yang harusnya, dosis dari dokter 300 mili, namun, suster rumah sakit malah memberikan dosis paracetamol 1000 mili. Kali kayak gitu cakapnya, aku pun bisa jadi suster kayak gitu, tembakkan aja udah, maaf ya bu, galeror aku, maaf ya bu, aku bilang sama anakku jangan main-main, tau kita semua jaga anak kayak mana susahnya, dapet anak kayak mana susahnya, tau gak? kau udah kawin? Hah? tau kok rasanya? tau gak gak ngurusnya? Hah? berupa apa? Berupa apa sekarang? Pergi dia, pergi dokter yang tadi, siapa nama dokter tadi? Hah? Siapa nama dokter tadi? Nah, ini kayak gitu cakapnya, aku pun bisa jadi suster kayak gitu, tembakkan aja udah, maaf ya bu, galeror aku, maaf ya bu, aku bilang sama anakku jangan main-main, nah, tau kita semua jaga anak kayak mana susahnya, dapet anak kayak mana susahnya, tau gak? Gak udah tau eh? Hah? Tau kok rasanya? Tau gak gak ngurusnya? Hah? Berupa apa? Berupa apa sekarang? Pergi dia, pergi dokter yang tadi, siapa nama dokter tadi? Hah? Siapa nama dokter tadi? Nah, hal ini kayak gitu cakapnya, aku pun bisa jadi suster kayak gitu, tembakkan aja udah, maaf ya bu, galeror aku, maaf ya bu? Aku bilang, sama anakku jangan main-main, nah, tau kita semua jaga anak kayak mana susahnya, dapet anak kayak mana susahnya, tau gak? Kau udah kahwin? Hah? Tau tuh rasanya? Tau gak ngurusnya? Hah? Berupa apa? Sub indo by broth3rmax